Halo Sobat Medkom, kali ini Olga Agata udah ada di Pelatnas PBSI barengan sama Gedecia Poli dan juga Apriani Rahayu. Hai! Gimana nih kabarnya setelah kemarin menangin pertandingan? Gimana Apri? Ya senang, senang. Latihan lagi. Latihan lagi kita baru kelar latihan nih. Gak ada perayaan apa gitu? Gak ada. Gimana? Sehari doang? Sehari disuruh istirahat karena kan badannya capek. Tidur aja. Perayanya tidur. Itu berharga buat atlet itu tidur ya. Tidur. Terus abis itu langsung kembali ke latihan lagi. Latihan tuh emang rutin selalu ada tiap hari? Gak ada liburnya gitu atau gimana sih kalau atlet tuh? Gak ada, jadi Senin sampai Sabtu. Minggu aja libur. Dan itu pagi sama sore atau gimana? Iya pagi siang sore. Jadi kan ini tadi kita kan siang-siang nih. Tadi pagi latihan, terus ini break. Abis itu gimana? Ya sore udah lagi. Sore udah lagi. Tipe latihan? Jadi tiga kali. Jadi pagi, siang, terus sore. Oh yang tadi latihan itu hitungannya siang. Pagi ada lagi. Sesi kedua itu. Sesi kedua. Sesi pertamanya jam lima pagi itu atau jam empat? Enggak sih. Paling dari jam enam lah. Jam enam mulastar udah mulai. Jam enam kita udah mulai ke hall 6.30. Udah mulai pemanasan kayak gitu-gitu. Kalau Afri kan terhitung lebih baru dibanding Kak Grey kan? Kalau Kak Grey ngejalanin ini semua selama belasan tahun. Belasan tahun. Gimana Kak? Dini mati banget sih. Dini mati. Jadi seorang atlet. Karena kan bulu tanggis emang hobi. Hobi lama banget sih. Kata kaget kan pekerjaan. Iya pekerjaan yang kaget. Yang seneng disenangi gitu. Jadi disenangi. Terus juga gaulnya sama anak-anak muda terus. Jadi berasa muda terus. Jadi tertawa terus jadinya kan. Latihan capek, semangat gitu. Tapi ada titik jenuhnya nggak selama? Pasti ada dong. Ada, ada banget. Overcome titik jenuhnya gimana tuh? Titik jenuh sih dibilang titik jenuh enggak. Cuman kalau kayak titik terendah dan sudah mau keluar itu. Maksudnya sudah mau berhenti itu sering banget. Maksudnya gak sering sih. Beberapa kali sih. Karena kan sudah jalannya udah panjang banget kan sampai sekarang. Jadi itu pasti ada. Kalau jenuh dibilang main bulu tangkis. Karena ini hidup kita dari kecil ya. Keren banget. Untuk aku kita, aku udah. Hidup aku main bulu tangkis dari kecil banget. Jadi otomatis jenuh sih enggak sih ya. Nanti sampai setelah saya nggak main bulu tangkis lagi. Maksudnya buat main for fun gitu loh. Kalau kangen ya kawan? Ya kalau mau untuk titik berhenti ya itu pasti ada. Beberapa kali. Ini soal matkom kalau mendengar suara Kak Gray kadang ada kadang enggak. Mohon maaf ya bajunya basah. Jadi dipegangin dulu micnya. Iya. Aku mau nanya nih buat Kak Gray nih. Jadi kan namanya Greysia Poli. I-nya ada dua kan? Iya. Nah itu cara bacanya gimana sih bener? Poli-i. Poli-i ya? Iya Greysia Poli-i gitu. Oh kayak Arun tuh bawaannya Poli-i aja. I-nya nggak dua kali. Iya sih. Itu Marga ya? Marga. Oh dari Manado gitu. Dari Manado. Jadi kalau baca Poli-i ya. Poli-i. Terus juga buat. Asuh loh Mbak udah dikeluar. Iya kan? Daripada capek-capek disalah sebut mulu gitu. Cara bacanya gitu ya bener. Nah terus buat Apri. Ini tuh kan terakhir kita lihat. Nggak terakhir sebabnya aku yang nggak ngikutin belu tangkis ya. Cuma maksudnya. Buat orang-orang yang tau belu tangkis. Yang rambutnya pendek kan bisa butet gitu kan. Nah Apri hadir nih sebagai yang berrambut cepak lagi gitu. Terinspirasi dari mereka atau emang pengen aja? Pengen aja. Pengen. Pengen aja. Pengen. Tapi dulu sebelum disini. Jadi tiga tahun yang lalu tuh rambutnya gimana? Rambutnya pendek. Dari awal udah kayak gitu. Iya pendek tapi nggak terus. Pendek ala-ala Korea gitu. Tapi nggak sependek ini. Rating gitu kayak. Opa-opa, oni-oni gitu kan. Oh udah tau. Jadi kayak oh yaudah nggak apa-apa. Ncoba-ncoba sesuatu yang baru aja. Mau jadi Kim Soe-yong dia kayak gitu. Hei. Giting-giting. Kim Soe-yong. Pakainya agak ini-ini. Ini di luar bulu tangkis ngikutin Korea juga berarti? Maksudnya hip-hop gitu-gitu? Iya. Maksudnya gaya. Oh gayanya rambutnya kayak gini. Yang di luar-luar aja. Oh gitu. Nggak gantung hati mbak. Kalau lagi moodnya. Lagi moodnya lagi pengen. Oh gue pengen panjangin dikit eh. Gak mau cepat. Gak mau panjangin dikit. Oh. Kalau lagi galau ya panjangin dikit. Galauin apa sih biasanya? Kalau lagi seneng dikeritingin. Dikeriting. Oke kalau rambutnya keriting. Berarti lagi seneng. Terus cara untuk akhirnya bertahan sampai selama ini gitu loh. Itu gimana caranya? Ya karena punya tujuan dan punya passionnya dan impiannya ada disini. Jadi kayak dan juga dedikasinya buat bulu tangkis. Karena saya besar dari bulu tangkis. Saya keluarga saya juga sangat mendukung disini. Jadi kayak mau main. Berjuang untuk diri sendiri. Untuk keluarga. Untuk Indonesia. Untuk pelatih. Untuk partner itu lebih besar dibanding. Keinginan mundurnya. Keinginan mundurnya. Keinginan berhenti gitu loh. Jadi itu yang mendrive saya untuk selalu mau bertahan. Bukan hanya bertahan sih. Bukan hanya bertahan tapi menghasilkan sesuatu. Perbuah gitu loh istilahnya. Menghasilkan prestasi. Jadi itu yang pada akhirnya bertahan. Saya terus gak nyangka udah lama banget gitu loh. Emang harus cinta sih ya sama pekerjaannya kalau begini. Kalau aku sendiri itu berarti mulai dari umur berapa? Aku mulai SD. SD 7 tahun. Itu ngumpulin 200 ribu gimana ceritanya waktu itu? Dulu kan di kampung. Di kampung ya gak sampai 200 ribu. Paling biasa jualan-jualan aja. Jualan-jualan sayur gitu. Hampir 200 ribu ya. Saya 10 ribu. Beda era. Beda era. Zaman dulu duit segitu masih bisa tuh buat itu. 100 ribu terus dikumpulin. Akhirnya kekumpul. Ijen sama orang tua tuh gimana? Enggak. Itu kan sebelum saya ke Jakarta. Jadi pas udah di sini. Kan udah di klub. Tapi kan di klub ya hasilnya segitu-segitu aja. Maksudnya kan uangnya juga gak banyak gitu. Lombangnya di skala-skala kecil juga soalnya ya. Iya kan sirkuit nasional kan. Jadi memang banyak-banyak klik-klik kunya aja lah mbak. Panjang deh. Iya panjang. Tapi kita justru pengen tau tuh awalnya. Aduh panjang banget. Kayak kepanjangan bisa satu episode sendiri gitu ya. Iya bisa. Tapi akhirnya dari mulai dengan 200 ribu itu sampai sekarang. Keluarga dukung atau gimana? Sangat mendukung. Sangat mendukung. Almarhumah, mamah, masa dan papa juga disana juga pasti dukung. Sampai sekarang. Gitu. Tapi nyangka gak akhirnya bisa dipasangkan sama Glacia Pauli? Gak nyangka. Gak nyangka sama sekali. Awalnya plannya tuh gimana gitu? Awalnya pokoknya saya bulu tangki saya ke Jakarta. Saya di klub saya udah mungkin udah bawaan dari lahir. Mungkin saya mau. Saya mau saya berambisi. Saya berambisi saya mau jadi orang sukses. Saya mau jadi orang yang membuktikan kayak keluarga saya tuh bisa. Saya tuh bisa. Karena dulu apa namanya keluarga saya sangat direndahkan banget sama orang lain. Apalagi di kamus saya. Makanya saya mau buktikan sama orang-orang yang ngerendahin saya. Kayak gitu. Jadi memang udah watak dan sifatnya seperti itu. Terus saya ketemu sama orang lain di kampung gimana? Hai! Ya biasa aja bang 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 bang. Gak gitu-gak gitu. Maksudnya biasa kalau orang yang dulu-dulu pun juga yang gak suka ya biasa aja. Hai masih nyapa. Biasa aja gak boleh yang. Iya. Meskipun mereka begitu ya udah biarin aja. Kan aku juga udah buktiin. Gitu. Kalau aku lihat dari banyak banget pemain blue tangkis ya kayak sifat humble, pekerja keras itu selalu ada gitu kan. Sebenarnya selama pelatihan itu apa sih yang dilatih sampai bisa sama-sama karakternya kurang lebih tuh kayak gitu gitu. Mental-mental juara itu gimana gitu cara nungguinnya? Gimana ya mbak ya. Kita kan atlet nih. Baik lagi kita atlet. Mau sejuara-juara apapun kita harus hormat terus-menerus sama pelati, sama orang-orang yang di luar sana. Kita gak bisa ada tuh yang namanya. Karena disiplinnya itu sangat-sangat tinggi gitu loh di sini. Dan cara etitude olahragawan tuh bener-bener yang sangat membuat kita tuh jadi, kita harus jadi juara. Kita harus tinggi setinggi mungkin. Kalau dalam lapangan bulu tangkis. Keluar lapangan bulu tangkis, kita tuh tetep hormat. Masih bawah pelati, kita harus hormat pelati satu sama lain. Sama partner satu sama lain kayak gitu. Sama mungkin orang-orang yang sering bantuin kita, yang sering nyapu di lapangan. Kita harus tetep hormat. Jadi itu yang membuat karakter-karakter itu yang saya sangat bersyukur sekali. Kita ada di bulu tangkis dan bersyukur kita jadi atlet gitu. Karena itu yang mungkin kita, sisi lainnya kita jauh dari keluarga gitu. Karena kita gak tinggal di rumah kan. Dari umur 10 tahun kita udah keluar dari rumah gitu kan. Dan mungkin keluarga juga pasti kan sedih pasti kan. Maksudnya orang tua, mama papa kan pasti kayak kangen lah. Bukan kangen sih mbak. Kangen udah gak mau lepas lah. Takut kan anaknya akan jadi apa. Bener gak sih? Takut nih kan ntar salah jalan atau gimana. Dan kita sudah diajarkan itu nilai-nilai kerendahan hati, nilai sifat berjuang. Terus nilai-nilai lu kalau tetep juang terus lu gak boleh tetep sombong. Terus harus ada nilai-nilai itu yang kita sudah tanam, kita sudah diajarkan dari kita kecil. Waktu kita di asrama. Waktu kita gak ada. Waktu kita gak ada. Jadi, itu lah. Kelur tangki sudah kayak keluarga kita sendiri sih. Teman-teman kita sendiri di sini. Kepati-pati pengurus-pengurus sudah kayak keluarga kita sendiri jadinya. Masih ingat gak sih waktu pertama kali dipasangkan gitu. Kalau dari Kak Grizzling, layupnya gimana waktu itu? Dulu nih, dulu nih sebelum. Waktu itu dia baru masuk, langsung kira-kira kayak 3 bulan lah ya. Karena kan waktu itu saya lagi transisi dengan partner saya yang dulu, Nitya. Memang waktu itu dia lagi cedera. Akhirnya kan saya gak ada partner gitu. Sebenarnya sih sebenarnya, karena dia kan di Jaya Raya nih, satu klub dengan saya. Saya tuh waktu saya gak ada partner, waktu kira-kira awal tahun tuh, tahun 2017, dia baru masuk tuh. Saya udah bilang sama pengurus yang di Jaya Raya. Saya udah bilang, karena saya gak mau ganggu apa yang sudah terjadi di sini, apa yang sudah di partnerkan di sini. Kayak pasangan-pasangan lain. Karena mereka kan lagi mau berjuang dan mau ngejar ranking gitu kan. Untuk persiapan nanti 2020 ini. Saya bilang, udah saya gak apa-apa di partnerin Apri yang junior sekalipun. Waktu pada itu, saya juga bilang sama Kodidi juga. Saya sempat bilang sama Kodidi, gak apa-apa deh daripada ganggu yang lain. Karena kan namanya partner pasangan ya. Terus tiba-tiba masa lo mau ngambil kayak orang ketiga banget gitu kan. Jadi pada saat itu, saya langsung mikir, gak apa-apa sama Apri aja. Tapi mungkin karena kan pengurus-pengurus Apri masih baru masuk. Masih yang tetap ini masih belum pengalaman dan lain-lain. Udah gak apa-apa untuk coba aja gitu kan. Tapi sekali lagi kan keputusan kan selalu ada di tangan pelatih gitu kan. Dan di tangan pelatih dan pelatih bilang, dan pelatih bilang masih ada alesan-alesannya kayak masih terlalu muda, masih ini masih itu. Terus saya, oh oke siap kok gak apa-apa. Akhirnya saya dipasangin dengan yang junior yang lain lebih lama dari sini. Udah di sini lama dan udah cukup berprestasi, cukup mateng juga. Tapi gak tau kenapa waktu sebelum 3 bulan setelah dari itu Apri ya. 4 bulan ya. 4 bulan setelah. Kami, saya lagi gak lah ikut pertandingan. Dia gak ikut pertandingan juga. Yang gak ikut pertandingan cuma kita berdua aja. Gitu. Kita dipasangin di sini nih pagi main. Main sama lawan cowok-cowok tuh yang junior-junior masih inget. Terus pelatih langsung lihat nih. Kok kayak ada kemestrinya ya. Nah di situ kan di latihan itu. Berarti kan saya ngomong awal tahun tapi ini 4 bulan, 5 bulan setelah Apri masuk di sini. Oh iya. Jadi terus kayak main. Kan fokusnya cuma karena waktu itu yang lain pada pertandingan. Kita berdua ada di sini. Sempat juga sih di partnerin yang senior juga. Sempat juga tapi gak ngangal. Iya iya. Terus abis itu. Setelah itu langsung dilihat pas latihan. Kayaknya boleh nih dicoba. Kata si pelatih. Akhirnya. Saya iya iya aja. Karena saya harus nurut. Dan saya harus submit dengan apa yang di kasih tau pelatih. Ya udah. Jalan aja. Nah pada saat itu sebenarnya saya udah mau brandy juga sih sebenarnya. Karena. Udah ada titik rendah gitu ya Kak. Iya udah. Bukan titik rendah. Kayaknya udah cukup deh. Cukup ya. Kayak waktu itu saya udah kayak. Ah udah lah. Udah cukup. Abis Olimiada 2016. Dan apa yang maksudnya. Menurut saya. Ah udah cukup gitu loh. Apalagi siang mau dicari gitu ya. Apalagi siang mau dicari gitu ya. Ya apalagi siang mau dicari gitu ya. Dan juara-juara lain udah ada gitu kan. Jadi udah kayak karena saya juga wanita. Saya juga mau berkeluarga. Ya blablabla gitu loh. Dan lain-lain. Coba bangun sesuatu yang baru selain lu tangkis. Ya. Tapi pas ada dia. Langsung juara Mbak. Ya gagal ini aku berkeluar gitu ya. Jadi pas ditandingin di Thailand Open tuh. Sudir Mancab dulu ya. Sudir Mancab dulu ya. Sudir Mancab dulu ya. Iya. Jadi pas di Thailand Open. Tiba-tiba gitu. Maksudnya gak ada prediksi kalau kita harus juara. Jadi cuma dicoba sebenarnya. Pertandingan dicoba aja dulu. Kayak gitu. Tapi dicoba doang langsung juara. Akhirnya pelatih semua tuh kayak. Ya udahlah terusin gitu. Akhirnya yaudah dia. Boleh nih diterusin. Ya udah diterusin, diterusin. Terus ditanyain juga sama saya. Gimana? Kamu mau komitmen gak? Gimana Apri gitu kan? Gimana? Kan dia kan masih muda. Masih baru masuk masalahnya. Baru masuk national team. Mau gak kok dia? Mau banget Grace katanya. Ya udah. Ayo kita jalan aja. Kita lihat aja setahun ini. Gimana waktu itu kan. Dari 2007 sampai 2018. Kita lihat aja setahun. Gimana kemauan. Karena saya jujur. Antara iya dan tidak waktu itu kan. Walaupun saya juara kan. Maksudnya udah cukup gitu loh. Tapi ngelihat. Enggak. Belum. Kayaknya itu makanya saya bilang. Yang tidak bisa. Yang selalu mendrive saya. Untuk selalu semangat itu. Adalah sewaktu. Saya mau berjuang buat matter saya. Saya mau berjuang buat. Saya mau kasih yang terbaik buat pelatih saya. Dan saya mau kasih yang terbaik buat. Indonesia. Buat bulu tangkis Indonesia. Dan terutama yang ganda putri. Jadi itunya. Akhirnya. Oke deh. Ayo pri. Jadi disitu kita ada omongan dulu. Lu mau gak? Mau kak. Lu mau jadi cepat ikut dewasa gak? Mau kak. Jadi dia mau-mau aja pokoknya. Tapi susah. Aku bilang. Tapi susah. Kalau lu mau. Tapi susah nih. Jalan nya gak bakalan mudah. Lu mau di injek-injek. Lu mau disuruh-suruh. Lu mau dinangis-nangis. Berdarah-berdarah. Mau. Ya udah. Jalanin. Jadi gak nyampe setahun tuh. Kita kayak udah. Uji Tuhan udah bisa. Iya jadi. Jadi. Jadi juara di super series. Jadi udah kayak jadi. Ya udah. Ya akhirnya ya. Disitulah mulainya. Awal mula. Kenapa kita bisa terus. Sampai saat ini. Dan pastinya. Setelah kita melewati hal-hal yang. Dari awal. Percikanya kan bagus. Ada yang jebloknya. Mulai tuh. Karakternya di luar. Itu kayak udah kayak. Ibaratnya bangun rumah tangga lah. Wah. Kelihatan nih. Oh bobroknya begini. Oh ini begini. Eh tapi bagusnya ini. Coba kita lihat yang bagusnya. Dan kita coba pertahankan yang bagusnya. Yang sambil yang. Yang jelek-jeleknya itu. Coba kita. Apa namanya. Saling menerima. Dan bisa jadi. Jadi kekuatan gitu loh. Untuk kedepannya. Gitu. Kalau dari sisinya Afri. Gimana nih. Waktu tau. Kayak. Akhirnya dapet kesempatan. Buat sama Grecia Poly. Kayak. Kau gitu. Atau gimana. Ya awalnya kan. Memang. Gak. Gak ada ekspetasi. Buat partneran dengan Kak Grace. Ya kan. Terus memang dari pelatih. Yang tadi Kak Grace bilang. Memang dari. Gue percaya dari pelatih. Oh iya ini bisa nih. Lanjutin deh lanjutin. Ya kan. Pas dari situ memang. Semua gak gampang. Semua gak gampang mbak. Dengan Kak Grace bilang. Lo harus bisa ditekan. Lo harus bisa dewasa. Lo harus bisa kuat. Lo harus bisa ini itu. Aku iya. Iya. Karena. Tapi itu semua gak gampang. Kayak iya di awal. Pas ngejalanin kayak. Ah gitu ya. Pastilah. 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 Yang penting kemauannya dulu. Iya. Yang penting untuk balik lagi. Apapun diterjang. Ya sakit-sakit pasti. Nangis-nangis. Tekan-tekan gitu. Betul. Jadi kayak. Gak gampang. Jadi oh iya. Oh iya gak boleh pri. Berarti. Memang dari akunya. Ya udah gak apa-apa. Emang ini lo. Ini kok yang lo harus. Yang lo harus bisa lewatin. Lo belajar dewasa. Belajar gimana caranya. Lo bisa kuat lagi. Dari kuat lebih kuat lagi. Mentalnya. Fisiknya. Mainsetnya. Semuanya. Jadi memang. Satu sih yang aku pengen. Tujuan aku. Tujuan. Tujuan aja. Tujuan mau juara. Mau juara. Gak ada yang. Jadi kayak semuanya gak. Ketutup dengan. Dengan aku mau juara. Iya. Iya. Kayak gitu. Jadi ya. Iya. Saling nguatin. Kage juga. Banyak kasih tau aku. Kayak ngebimbing aku juga gitu kan. Jadi ini lo pri. Kayak aku juga suka nanya. Kak ini harus kayak gimana ya kak. Kak aku kayak ngerasa kayak gini. Aku harus kayak gimana. Ya kan. Ya memang. Pasti peran Kak Gres memang. Memang benar-benar. Apa namanya. Eh. Penting banget ya. Kan memang. Saya juga dengan Kak Gres kan. Kak Gres juga udah punya pengalaman lebih. Terus makanya kayak. Belajar kak. Aku yang banyak nanya. Kak. Ini harus seperti apa kak. Kak. Dengan nanya juga saya kasih tau dah. Iya. 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 Aku juga. Aku juga mau. Aku juga mau cepat gitu kan. Jadi ya memang. Sama-sama tujuannya kita sama. Kadang-kadang kan. Misalnya drive nya kayak gini. Misalnya contohnya ya. Oh iya. Misalnya contohnya kayak. Pri. Gue udah gak ada waktu lagi nih. Cepet dong. Ayo dong. Maju dong kita. Kalau dia. Kalau lo jadi cepat jadi juara. Lo masih kecil aja udah jadi juara gila. Gak ada yang kayak lo. Iya. Iming-imingnya ya. Motivasinya. Jadi itu yang buat kita jadi pada akhirnya. Oh iya. Sama-sama mau cepat. Dia mau cepat jadi juara waktu masih muda. Saya. Udah lagi di usia seperti ini. Dan tidak ada banyak waktu lagi. Juga. Jadi akhirnya. Semangat terus gitu loh. Iya. Jadi. Oh iya. Sebelum tutup karir. Sikat aja semuanya. Sikat aja. Juara apa aja. Coba di. Di. Coba di. Coba di. Rai gitu loh. Enggak juga. Yaudah gak apa-apa. Jadi kayak gitu. Yang penting sih maksimalnya lah ya. Maksimal. Saling tau aja sih tujuan KG apa. Tujuan aku apa. Maksudnya kayak. Saling ambil positifnya gitu loh. Kak Grace ngomong kayak gini. Oh ada nih. Berarti ada maksudnya. Ada maksudnya juga. Meskipun aku junior. Maksudnya. Meskipun aku junior. Tapi kan KG juga selalu menerima. Apapun itu. Jadi KG bukan orang yang. Bukan orang yang kayak. Gue senior nih. Gue gak mau menerima. Apa yang lu omongin. Iya. Gak kayak gitu. Open juga sama itu ya. Memang kan kita saling belajar gitu loh. KG juga. Maksudnya. Seorang yang mau menerima. Gak mau kayak. Senior gitu loh. Iya. Tapi kan memang kita yang. Memang yang lebih muda. Memang lebih harus mengerti. Lebih harus. Oh ya gue harus kuat. Lebih kuat daripada Kak Grace. Entah itu di lapangan. Maunya. Fokusnya itu lebih. Lebih-lebih gitu. Sama-sama mengerti lah. Iya. Sama-sama mengerti lah ya. Beneran kira pacaran gitu ya. Maksudnya. Iya. Saling ngerti. Saya juga ngerti. Harus ngerti. Oh dia masih muda. Belum bisa terlalu dipaksa. Dia juga. Emang Kak Grace ngomong terus mungkin. Dia memang harus mengerti. Kayak gitu. Iya. Saya juga harus ngerti. Maksudnya sifat-sifatnya. Pak Hunternya. Yang maksudnya. Keremahannya juga harus ditanya. Ayu dong dewasa. Kayak gitu sih. Kita sama-sama mengerti. Biasa kalau berantem tuh gimana nih. Apa yang diributin tuh apa gitu. Kalau berantem. Kalau berantem kayak gimana ya. Kalau mungkin. Beda pendapat gitu misalnya. Iya mungkin lebih ke. Beda pendapat ya Kak. Iya. Beda pendapat sih. Beda pendapat sih. Beda. Menurut saya beda pemikiran. Oh pemikiran. Bukan hanya beda pendapat sih. Tapi lebih ke beda pemikiran. Karena. Saya di titik pemikiran yang. Di umur seperti ini. Yang sudah melewati banyak hal. Iya. Dia. Di usia yang sekarang. Dengan pemikirannya dia. Kayak masa muda masa berapi. Gitu. Masa rapi. Harus begini. Oh dia pikir. Kan saya gak bisa bawa dia. Untuk masuk ke dalam. Apa yang saya sudah alami. Iya. Saya. Gak bisa. Bojok-bojok dia. Untuk. Terus-terusan gitu loh. Nah dia juga. Dia juga pasti kan. Mau untuk mencoba mengerti. Ini semusinya maksudnya Kak Grace apa ya. Jadi. Itu yang. Kadang. Kita ngobrol. Maksudnya kayak gimani. Maunya seperti apa. Hmm. Jadi coba ditengahin. Jadi. Ibaratnya saya di sini. Dia di sini nih. Jadi ke tengah aja. Tengah. Ya saya sering ngomong gitu ke dia. Jadi. Saya juga gak yang. Pakai pemikiran sayang di atas. Dia juga tidak pakai pemikiran dia yang di bawah. Tapi kita harus benar-benar sama. Jadi seimbang. Nemu di tengah. Nah itu. Yang kita gak ngosong. Gak bisa ngomong. Gak bisa utarakan. Karena. Yang bisa. Yang bisa. Ini cuma kita berdua gitu loh. Ya. Setiap pasangan itu berbeda sih. Pelatih pun juga gak tau. Pelatihnya pun juga gak. Gak terlalu ngerti. Sampai. Apa namanya. Sedalam-dalam itu ya kak. Iya. Karena kan. Cara kita ngobrol. Cara kita komunikasi itu kan. Hanya. Nih. Kita partner satu. Partnership. Dari saya gak tau. Partnership yang. Misalnya. Yang lain. Jordan Melati. Atau adik-adik saya yang lain. Gimana cara mereka membangun. Itu kan. Beda-beda lah ya. Seperti rumah tanggal lah. Suami istri. Pacaran. Kan mereka punya gayanya masing-masing. Ini gaya kita gitu loh. Gitu. Sering nongkrong bareng di luar gitu. Atau mungkin ngakuin apa gitu ya. Di luar bulu tangkis ya. Nonton film bareng. Ya gak sih kalau di asrama gini udah capek kan. Terus gak kepaling sama anak-anak. Bareng. Kita bareng kayak ngeblendin sama temen-temen. Anak-anak adik-adik guna putri yang lain. Kayak kalau pemain bulu tangkis itu padat banget kan jadwalnya. Kalau lagi waktu kosong itu beneran cuman istirahat. Atau ada jalan-jalan kemana gitu. Ya pasti ada jalan-jalan sendiri. Maksudnya ada acara sendiri-sendiri aja. Karena kan punya keluarga. Punya yang lain. Punya yang lain. Punya pasangan gitu ya. Di kehidupan nyata gitu di luar bulu tangkis. Jadi kehidupan luar bulu tangkis ada pasangannya masing-masing gitu. Kalau kagre kan ada kalau apri. Sekarang lagi ada atau gak? Gak ada. Gak ada. Free. Free tapi nyari gak? Atau kamu fokus dulu ah gitu. Enggak nyari. Fokus aja dulu. Fokus dulu aja ya. Kalau gitu nanya sama kagre deh. Ngebagi waktunya. Ngebagi fokusnya. Itu gimana kak? Kayaknya ini aja udah ribet gitu. Maksudnya ini aja udah kayak padet. Setiap hari. Nah itu dia yang saya mau apresiasi. Dan saya sangat bangga dengan orang-orang yang. Terutama keluarga ya. Dan yang calon pasangan saya juga. Calon suami saya yang. Bukan hanya menurut saya. Bukan hanya ke kita, ke saya aja sih. Tapi yang lain-lain juga. Mereka itu yang bener-bener totalitas mendukung tuh. Sampai masalah emosional. Bukan hanya waktu. Tapi emosional jiwa tuh juga ngedukung. Karena kayak gini nih. Kita udah kompleks. Karena kan terlalu fokus. Demi ini begini kayak gak boleh. Karena kita latihan tuh. Atau latihan atau lagi pertandingan. Kita gak boleh kepikiran. Kemikir yang lain. Kita harus bener-bener fokus. Dalam pemikiran yang di sini gitu loh. Dede bulu tangkis. Jadi itu yang saya tahan uji gitu loh. Ibaratnya mereka tuh tahan uji. Siapa yang tahan uji? Dia yang bener-bener gitu. Selama ini kan. Jadi ya. Yang sekarang sampai saat ini. Bersama-sama dengan saya. Berarti mereka adalah orang-orang yang tahan uji. Tahan uji. Mantap. Empat tahun tahan uji itu. Empat tahun tuh ada banyak pertandingan loh di tengah-tengah itu kan. Banyak banget Kak. Bukan lagi. Terus harus ngerti moodnya lagi gak enak buat diajak ngobrol. Bener sih. Bener banget. Jadi nanti makanya setelah bulu tangkis kan. Jadi pada akhirnya. Aku sepenuhnya nih bisa hadir gitu ya. Asik banget. Nah berarti kalau itu pertandingan terakhirnya kapan Kak? Gak tau Mbak. Gak tau ya? Gak tau. Cuman yang terdekatnya berarti Olimpiade? Iya. Jadi sekarang udah gak ada pertandingan lagi sampai Olimpiade gitu? Ada. Ada banyak. Oh ada banyak. Gimana cara menggakiannya bagi waktunya? Ya ini latihan makanya di sini terus kan. Gimana bagi waktunya? Termasuk pertandingannya pun juga latihannya gitu ya? Bagi waktunya Mbak. Bagi waktunya satu jam itu berharga. Ya maksudnya kayak weekend kan kayak minggu. Itu baginya banyak banget yang harus dibagi. Harus itu mama, keluarga, pacar dan lain. Harus dibagi. Jadi mereka tuh harus mengerti. Gimana kan waktunya Jumat seminggu? Sehari dalam seminggu tuh. Belum pulang dari pertandingan seminggu. Terus balik ke Jakarta paling lama tuh dua minggu. Kalau mau me time. Oh iya me time. Iya. Kayak gitu. Gak usah dipikirin udah ya guys. Nanti kalian kena pusing loh. Udah gak usah. Gak usah. Gak ada yang mau jadi atlet lagi. Pertandingan dua minggu pulang seminggu. Kalau gak kurang dari seminggu abis itu berangkat lagi. Coba bagaimana waktunya. Apalagi kan yang udah punya-punya istri. Kayak si siapa? Pohendra, Asan, Gideon. Itu luar biasa sih istri-istrinya. Istrinya pengertian serangan. Iya pengertian banget. Karena kan kayak setengah tentara mah kita tuh. Iya. Terus kalau main sosmed kan Kak Grek foto-fotonya profesional banget. Ya emang punya gear-gear khusus atau gimana sih Kak? Iya punya kamera aja. Jadi hobi lain selain bulutangkis tuh foto? Iya. Seneng foto. Seneng musik. Semuanya baru berbau art lah senengnya. Eh apa? Apa artinya kayak gimana? Ini kita beritahu sisi di luar bulutangkis nih. Banyak sih saya orangnya kan rada-rada gimana ya. Mungkin karena kebanyakan. Kalau saya gak jadi pemain bulutangkis mungkin saya udah jadi orang nyini-nyini gitu lah. Gak tau ngelukis. Gak tau kamu kayaknya gak. Iya ya ke arah-ara seni gitu ya. Iya kayaknya bukan ya bisa jadi kayak gitu. Jadi bukan orang yang matematika. Oh iya. Bukan orang-orang hitung finance loh. Antara sport atau art pokoknya ya. Iya. Kalau April gimana? Aku buset deh aku lagi. Terus selain bulutangkis gitu? Oh selain bulutangkis senengnya. Kalau gak jadi atlet jadi apa? Jadi apa ya tadinya tuh disuruh. Ya senengnya jadi juara aja kayaknya. Iya kayaknya saya senengnya jadi juara aja deh. Terus dulu kan kakak aku kan tentara. Kakak kan yang pertama kan tentara. Terus tuh kata papa. Nanti ini aja jadi polwan aja nih kalau memang cocok juga. Cocok juga. Terus aku bilang gini. Wah kayaknya biasanya polwan itu tuh harus tinggi. Sekarang aku kan pendek. Aku pendek dulu tuh pendek. Lebih pendek daripada ini. Jadi makanya dulu. Aduh kamu jadi polwan aja. Kayaknya enggak deh pah. Udah nanti kalau mau tinggi. Berenang aja apa-apa. Jadi ikutin berenang. Berenang berenang. Udah melakukan latihan fisik tuh disitu tuh. Iya berenangnya tapi bukan di kolam berenang. Terus nih. Di kali dikit rumah. Wow. Wow latihannya betul di alam. Gak apa dong bagus itu kayaknya. Namanya di kampung. Maksudnya kan di kampung banget gitu saya. Jadi ya disitu. Mulai pakai pelampung susut. Tapi sini sini apa. Kayaknya enggak tinggi-tinggi deh. Udah minum obat segala macem. Tapi kayaknya bisa sih dibantuin. Jadi kayak. Ya itu sih abis dari polwan situ. Ya tau-taunya jalannya di bulu tangkis. Tapi SD udah mulai bulu tangkis kan. Jadi proses mau jadi polwan tuh di SD juga. Udah mikir dari itu. Bukan pas SMP. Kan SMP. Iya kalau kayak atlet tuh kan kayak SMA. SMA kalau kita belum masuk di sini nih. Dari nautin tuh kayak masih galau gitu. Masih bisa keluar ya. Karena mau jadi apa nih gitu. Iya kayak gitu. Jadi makanya. Jadi harus ada backup plannya lah. Jadi makanya kan. Saya juga sekolah juga udah males. Itu mas. Dari SMP. Udah males sekolah juga. Jadi ya udah. Terus. Ya udah papa juga udah mulai dukung bulu tangkis. Oh ya udah jadi. Ya udah diturusin dulu bulu tangkisnya. Terusin 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 terusin. Sampai sekarang ya. Gitu dan. Mantap. Memang pengen jadi juara bener. Mau juara aja. Pokoknya hobi ku jadi juara. Hobi ku jadi juara. Kak Grey abis ini kelas selesai dari bulu tangkis. Rencana mau ngapain? Duh mbak. Masih lama mbak. Masih lama ya. Jadi masih belum bisa kepikiran ya. Maksudnya bukan kepikiran gak ini sih. Cuman saya tuh. Memfokuskan. Mindset saya untuk. Olimpiada dulu. Satu-satu. 2020. Setelah itu ya. Baru tanya. Mbak balik lagi ke sini. Tanya lagi. Boleh ya. Kita interview lagi ya. Terakhir nih. Pesan buat Sobat Medcom yang mungkin ada harapan pengen jadi atlet. Atau mungkin sesimpel. Ya pengen lebih semangat aja dalam hidupnya gitu. Mungkin ada yang bisa dibagiin ke mereka. Iya. Bagi yang. Mau jadi atlet. Memang harus. Penuh pengorbanan. Daya juang juga harus tinggi. Dan memang gak boleh kalah sama keadaan. Dan menurut saya gak jadi atlet. Dengan kehidupan di luar sana pun. Juga gak boleh kalah sama keadaan sih. Sama juga. Harus punya mental seperti atlet lah. Seenggaknya kalau yang. Kalaupun gak olahraga banget. Olahraga banget gitu. Punya mental kayak atlet. Boleh banget itu. Karena itu sangat membantu di kehidupan kita. Yang lain-lain. Tough. Harus tough. Harus kuat. Harus kuat. Tapi dia mau ditambahin gak? Gak ada. Setuju ya. Setuju banget. Pokoknya di luar sana harus terus kuat. Dengan tekanan yang ada. Asik. Asik. Asik banyak waktunya. Udah boleh ngobrol-ngobrol di waktu singkat loh ini tuh ya. Jangan lupa buat subscribe. Terus juga like videonya. Share juga ke temen-temen. Dadah Sobat Medcom. Bye.